Mata adalah jendela hati Itu adalah ungkapan yang terkenal karena dipercaya mata mampu mengungkapkan perasaan hati seseorang Gerak mata sendiri telah diamati sebagai salah satu sumber untuk menyatakan kebenaran atau kebohongan dari suatu ucapan Nah, bagaimana gerakan mata tersebut diamati? Di mana gerak mata dilihat dari sudut pandang yang kita amati atau terbalik jika kita mengamati Mari kita simak selengkapnya 8 gerak mata yang dipengaruhi oleh pemikiran dan perasaan Sebelum kita menonton video selanjutnya Urutan pertama Ke atas Bola mata bergerak ke atas artinya ingin melakukan sesuatu yang lain Atau dapat diartikan bosan terhadap apa yang sedang dia lakukan Hal ini juga mengindikasikan bahwa dia ingin topik pembicaraan yang lain pada saat kita berkomunikasi Urutan kedua Kebawah Pergerakan mata mengarah kebawah adalah suatu tindakan di mana dia ikut berempati Atau sedang mengiakan sesuatu Sering juga disebut sebagai wujud dari kepatuhan Namun, hal ini juga bisa menandakan bahwa lawan bicara sudah bosan terhadap topik pembicaraan yang sedang kita lakukan Urutan ketiga Gerakan bola mata ke kanan atas Menandakan bahwa lawan bicara sedang mengingat gambaran yang pernah terjadi atau pernah dilakukan Atau suatu peristiwa yang pernah terjadi di dalam hidupnya Urutan keempat Kanan pergerakan ini adalah proses mengingat peristiwa yang pernah dialami Menyangkut dengan suara Yaitu Apa yang pernah dia dengar Menyangkut percakapan atau suara lainnya Urutan kelima Kanan bawah Gerakan ini adalah proses mengingat peristiwa yang benar-benar pernah dialami Menyangkut dengan suara Yaitu apa yang pernah dia dengar Misalnya percakapan atau suara-suara yang lain yang masih dia ingat Urutan keenam Kiri atas Menandakan bahwa lawan bicara sedang mengimajinasikan sesuatu Atau sedang menggambarkan sesuatu peristiwa yang belum pernah dialami Sehingga dia sedang merangkai gambaran-gambaran peristiwa tersebut Yang belum pernah dia alami Atau dia sedang melamun Urutan ketujuh Kiri tengah Gerakan ini menandakan bahwa dia sedang berusaha untuk menciptakan suara baru Atau percakapan yang belum pernah dia dengar Atau merupakan tahap menciptakan suara yang tidak pernah dia dengar sebelumnya Urutan kedelapan Kiribawah Merupakan tahap dimana seseorang sedang mengingat segala perasaan yang pernah dia alami Pada saat peristiwa tersebut terjadi Dimana kesedihan, kebahagiaan, kepahitan, dan kegembiraan Atau perasaan yang lain itu muncul Nah itu adalah gerak-gerak mata Yang telah diselidiki dan dirumuskan Hingga menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam mengetahui isi hati seseorang Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Supaya channel ini mampu berkembang dan menghibur bagi kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!